Blades The Epic Journey Of Ichigo Kurosaki Anime Blades merupakan salah satu anime terpopuler di dunia yang telah meraih banyak pengikut setia. Sejak pertama kali ditayangkan, pada tahun 2004 bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Ichigo Kurosaki yang memiliki kemampuan untuk melihat roh orang yang sudah meninggal. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang sinigami atau dewa kematian bernama Rukia Kuchigi yang sedang mencari roh jahat yang mengaguh dunia manusia. Dalam perjalanannya, Ichigo terlibat dalam pertempuran melawan roh-roh jahat yang disebut Holo sambil belajar lebih banyak tentang dunia sinigami dan memperkuat kemampuannya sendiri dengan cerita yang menarik dan karakter-karakter yang luar biasa Tidak heran jika Blades masih terus populer hingga sekarang Jika kamu adalah penggemar anime, pasti sudah tidak sabar untuk menonton video konten youtube tentang Blades yang akan kami sajikan Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Anime Blades merupakan salah satu anime yang cukup populer di kalangan pecinta anime Diciptakan oleh Titekubo Anime ini menceritakan tentang seorang sinigami bernama Ichigo Kurosaki yang memiliki kemampuan untuk melihat roh-roh yang telah meninggal Ichigo bertemu dengan sinigami bernama Rukia Kuchigi yang kebetulan sedang mencari seorang pelaku kejahatan yang merupakan roh yang telah terbunuh Saat mengejar pelaku tersebut, Rukia terluka dan meminta Ichigo untuk mengambil kekuatannya agar bisa menangani pelaku tersebut Setelah mengambil kekuatan Rukia, Ichigo menjadi sinigami yang kuat dan mulai mengelola roh-roh yang telah meninggal di dunia ini Selain menjadi sinigami, Ichigo juga terlibat dalam perang antar sinigami dan Quincy Sebuah ras yang memiliki kekuatan yang sama dengan sinigami Quincy adalah ras yang memiliki kekuatan untuk membunuh roh yang telah meninggal Dan mereka memiliki niat untuk menghapus semua roh yang ada di dunia ini Perang antara sinigami dan Quincy ini membuat Ichigo harus berhadapan dengan banyak musuh yang kuat Termasuk Uryu Ishida, seorang Quincy yang merupakan rival Ichigo Meskipun sempat berseteru, Ichigo dan Uryu akhirnya bisa bekerjasama untuk mengalahkan musuh-musuh yang mengancam keamanan dunia ini Di samping perang dengan Quincy, Ichigo juga harus berhadapan menghadapi musuh-musuh lain yang tidak kalah mengerikan Seperti Aizen Sotsuke, seorang sinigami yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menguasai dunia ini Melalui perjuangan yang keras, Ichigo berhasil mengalahkan Aizen dan menyelamatkan dunia dari ancaman yang ada Selain Ichigo, banyak karakter lain yang memiliki peran penting dalam Animo Blades Seperti Rukia, Uryu, Orihime, Inoue, dan lainnya Masing-masing memiliki kekuatan yang unik dan bisa membantu Ichigo dalam menghadapi musuh-musuh yang ada Animo Blades juga memiliki alu cerita yang menarik dan menghibur Serta memiliki banyak adegan-adegan aksi yang menegangkan Karakter-karakter yang ada juga memiliki kepribadian yang kompleks dan menarik Sehingga menambah kesan yang mendalam bagi penonton Animo Blades juga merupakan salah satu anime terpopuler yang pernah ada di dunia Ditayangkan pertama kali pada tahun 2004 di Jepang Blades telah memiliki banyak penggemar di seluruh dunia Karena kisahnya yang menarik dan karakter-karakter yang memikan Cerita dari anime Blades berpusat pada seorang remaja bernama Ichigo Kurosaki Yang memiliki kemampuan untuk melihat roh-roh yang telah meninggal Suatu hari, Ichigo bertemu dengan seorang Shinigami bernama Rukiya Kuchiki Yang menyuruhnya untuk menjadi Shinigami juga Ichigo kemudian memulai petualangan yang membawanya ke dunia roh-roh Dan menghadapi berbagai macam musuh yang mengancam keberlangsungan dunia manusia Selain Ichigo ada juga banyak karakter lain yang membantu Animo Blades menjadi lebih menyenangkan Untuk ditonton Ada Rukiya yang merupakan Shinigami perempuan yang membantu Ichigo dalam perjalanannya Ada juga teman-teman Ichigo yang selalu mendukungnya dalam menghadapi musuh-musuhnya Salah satu hal yang paling menarik dari Animo Blades adalah pertarungan-pertarungan yang menegangkan Selain karakter memiliki kemampuan yang berbeda-beda Sehingga membuat setiap pertandingan menjadi lebih seru untuk ditonton Selain pertarungan, Animo Blades juga memiliki banyak kisah yang menyentuh hati Misalnya, ada kisah tentang persahabatan yang kuat antara Ichigo dan teman-temannya Atau tentang keluarga Ichigo yang selalu mendukungnya dalam setiap keputusannya Animo Blades juga memiliki soundtrack yang sangat enak untuk didengarkan Lagu-lagu yang digunakan dalam anime ini sangat pas dengan situasi yang terjadi di dalam cerita Sehingga membuat suasana menjadi lebih menyenangkan Jika Anda penggemar anime, maka Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan Animo Blades Dengan cerita yang menarik dan karakter-karakter yang memikat Anime ini pasti akan menjadi salah satu pilihan terbaik untuk ditonton Jadi, jangan lupa untuk menonton video konten Youtube tentang Animo Blades yang tersedia di internet Video konten Youtube tentang Animo Blades yang telah kita tonton selama ini Telah memberikan kita pengalaman yang menyenangkan dan menarik Kita telah menyaksikan perjuangan Ichigo Kurosaki dalam menjadi segi negami dan melindungi dunia dari kejahatan Tidak hanya itu, kita juga telah melihat kekuatan dan kemampuan lain dari para karakter lain Yang membuat anime ini semakin menarik meskipun telah tamat Namun, kita bisa merasakan betapa mendalamnya impak yang ditinggalkan oleh anime ini di hati kita Kita bisa menyimak kembali kejadian-kejadian yang telah terjadi melalui video konten Youtube ini Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama Animo Blades yang pasti akan membuat hari-hari kita semakin menyenangkan Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you